tes 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 123 oke halo guys balik lagi di channel gua hari ini hari gua bakal lanjutin lagi ya nada anime yang berjudul musik potensi season kedua episode ke-14 atau episode kedua ya untuk part keduanya jadi ah di episode sebelumnya itu full diawali oleh gula ya dimana si Rudeus pengen beli rumah dimana rumah itu bisa dibilang rumah yang terkenal ada hantunya atau angker karena emang harganya murah ya jadi akhirnya disana dicari tahu apakah ada penyebabnya ada tata kemarin temui itu ada kayak semacam kayak robot gitu ya robot golem yang ternyata robot penjaga yang kayaknya itu pemilik daripada yang rumah itu sebelumnya gitu pemilik rumah sebelumnya jadi ditinggal di sana gitu dan ya kemanda beli direnovasi dan langsung dikenalin ke si silpi lagi ya langsung ditunjukin ya pokoknya lucu lah kemarin dan kalau nggak salah di episode ini bakal pernikahan nih jadi tinggal persiapan pernikahan dan mungkin nanti bakal tinggal di rumah yang udah mereka beli itu jadi hasil aja antara kedua dari musik potensi season kedua Hai Oke kita mulai saja 12 tiga Hai menjamu orang terdekat Oke resepsi pernikahan Iya gila gundang ya let's go kita jadi simpatisan pernikahan yang udah usah masuk simpatisan nggak tuh undangannya ya oke berarti enggak semua orang ya jadi cuma orang yang dikenal sama mereka Oh iya iya sih oleh kan nggak semudah kayak zaman sekarang ya nanahoshi enggak pasti dateng dong ya kali nggak dateng cok iya bakal berapa si dateng sih ennalisa dateng juga siasokal sama Clif Oh bentar silvi silvi edalise nanya apa Hai kayak berubah sama Aduh gue ceri gak deh opening let's go opening Hai manrati lagu endingnya oke 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 gila pernikah masuk ke TSE Rocky deh oke gila caranya gue suka sih oh dia ketemu adeknya roxy abadi roxy sama ibunya berarti bakal dateng kesini abadi di di season ini berarti ya Oh mungkin lagunya kayak gitu karena emang banyak actionnya kali ya di bandingan smart sebelumnya wajib gila lagunya rock banget loh aja gue gak enggak expect sih ya kalau personally ya gue lebih pilih spiral sih jauh sih spiral itu jelas terenak gitu anjing tapi kalau tergantung core keduanya ini kalau emang banyak action maka openingnya emang cocok kalau lagunya sendiri sih untuk bagian yang chorus-nya gue suka sih tapi bagian rev-nya menurut gue agak kurang ya baju lu dari kecil gitu loh gila shopping shopping bareng ya udah terlalu iconik sih bajunya Rudeus ya terlalu flashy gila sangat ini ya sangat bermotif ya oh nggak terlalu banyak berubah ya lucky rat oke good kalau tadi terlalu banyak motif sih harganya di luar nalar ya kan emang dikirimnya distribusinya oh terkenal ya grey rat ya iya sih look oh si aduh siapa tuh namanya yang bawahannya putri juga kan gila shopping bareng nih buat persiapan resepsi hehehe gila mereka berdua doang loh yang ngurusin loh anjing keren sih iya jadi khawatir sih soalnya ada tanggungan nih sekarang sebab gue tuh suka buat muskotensi tuh karena hal-hal kayak gini loh maksud gue hal-hal kecil yang berasa real banget gitu the best sanying yaduh 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 langsung digas sama dia hahaha iya hahaha iya hahaha iya hahaha iya hahaha tapi masalahnya udah gak masalah sih mereka udah dikah juga itu rendangan pernikahannya tadi ya saudara datang kalau kayak sibuk hmm oh nasi juga datang juga oke oke jadi saya mereka udah tau ya iya misalnya dikira mereka datang kayak lalu dikasama hahaha sama senpai cowok hahaha iya oh udah pake baju ini mereka aduh sayang sih gak ada gaun disini ya kalau pake gaun sama baju pengantin sih cocok sih tapi mereka kan nyiapin mereka nyiapin sendiri soalnya muncul dia sih hahaha iya langsung ngebut kayak dia kesini ya ini waktu itu yang aduh gue lupa mau ya mau bukan ya yang kita dan diajak dua sama Rudeus eh yang mau ngajak dulu Rudeus sorry hee hee Oke didukung ya Iya semara kayak udah ini juga Kampai Abenet Abenet Aduh bagus Ini salah satu alasan Gapak Mulut gue pribadi ya The best Ya iya deh makan ini Pakai kiri-kiri Iya pake pose juga Lucu Coba sih saya kayak buat gue Masuk ke TNC itu Karena hal-hal kayak gini loh Maksud gue Apa sih bahasanya waktu itu Resemblance ya Jadi kayak lu tuh Ini tuh berasa real banget gitu Banyak bisa kayak yang bagus Tapi Ya bener-bener kayak lu itu Berasa dunia isek kayak itu Hidup itu Jarang anjing Oh ini Si sama-sama Gryat Lu kesempai Iya makanya dapet juga sempat hampir melok Hehehe Apa ini Perasaan apa ya Ini sih Ruda Sifat 1 Ras kalian akan aman Ya standarnya sih gitu ya Simpel ya Simpel ya Dirinya ini Penasaran nih ya Gimana Gimana Oh masih disembunyiin Dia bakal cerita gak ke Silvi Sifat 1 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 Sifat 6 Sifat 21 Sifat 1 Sifat 3 Sifat 6 hai 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 makanya satu ras kan Oh wow really di situ neneknya Silvi Oh dia mau nanya itu tadi Oh gua lupa loh sumpah gua lupa aja pernah jelasin sebelumnya bertumpang tindih Oke berarti mirip ya sepertinya sama bapaknya mungkin dia kayak ada ngerasa bersalah juga kali Oh iya ya iya 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 Oh iya enggak bisa lupa ya yang pendan itu tuh yang pendan itu keren itu makin related ya Mungkin gua tetap satu lagi sih kalau misalkan gua inget detail-detail ya tapi lupa ya Hai aman aja hmm ya kan dia bilang nggak mau jadi menantunya Paul kan tapi ya dari teribak aja di besarnya Paul gila ada makan banyak sekali nih diorang pasti numpah pemandian di sini oke mereka masih stay di sini nih putrinya mungkin hanya yang terkait dengan mereka punya ini kali ya sendirian ya Oke, apa lagi ini? Duel pedang dengan Luke Kenapa? Kenapa? Ya, tujuannya apa? Buat ngelepas si Ilpi kali ya Kayaknya si Ilpi deh Kayaknya ya, berubah sama si Ilpi kayaknya Jadi kayak buat Ludes ini Apa namanya Bisa diakui gak sama Putri ini kayak semacam Semacam formalitas aja Untuk ngelepas si Ilpi Ajih, let's go action Cok Oh, tangannya kena Oke Oke, oh mungkin si Luke kali ya Nah kan Nah iya tuh Iya bener Jadi istilahnya Kayak ngelepas si Ilpi Nah itu dia Iya Cuma korban doang istilahnya kan Tapi si Ilpi pun juga mau ikut dia juga sih sebenarnya Iya Sulit juga nih Masa dia punya tujuan sendiri Rudeus Lu nyari ibu lu Cok Oke Mereka mau bicara apa deh Mereka berdua Udah tau langsung ya Si Silpi ya Oke udah setau makanya tapi diem iya nangis waktu pasmenikian tadi oh my god enggak lah malah dia enggak nah itu dia ngapain kecewa ii iya kamar deh speknya itu kecewa gitu penganut milis ya lari spek klip aja gilispek dia menerima padanya lah gila rispek klip cok gg aduh gue suka banget sekutasi itu kayak hahaha kayak gini gitu loh gila the best musiknya pun juga mendukung juga gitu ya eh nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba emosional gitu feelingnya let's go resepsi pernikahan aduh aduh bagus banget sumpah oh kok lagu endingnya lagi ini lagi ya iya udah berhenti gocok endingnya pun juga lagunya lagu sedih gitu kenapa sih gue kayak aduh kenapa sedih banget ya terharu sih lebih tepatnya sih keku letak kasih say oh ye yo keku ini udah nger terus lagu endingnya enak Oh adik-adiknya pun juga bakal datang ke rumahnya dia nanti Oh berarti adik-adiknya bakal datang ke Akademi dong bagus-bagus-bagus-bagus-bagus menjauh Oke ya tadi untuk episode ke-14 dari musuh ku Tensei season kedua ya tadi untuk episode ke-2 ya atas ada ke-14 dari musuh ku Tensei season kedua part kedua Yah ini adalah satu hal yang sangat-sangat gua cinta banget ya dari musuh ku Tensei dan akhirnya ini menjadi salah satu alasan juga ya Kenapa gua tuh suka banget musuh ku Tc dan bahkan menurut gue pribadi the best isekai untuk anime isekai ya genre isekai itu dalam suku Tensei kalau menurut gua waktu itu masih ada perdebatan kayak apakah rezero yang terbaik Apakah musuh ku Tensei yang terbaik gitu di antara dua itu banyak yang bilang rezero yang terbaik ada bilang suku Tensei terbaik kalau gua pribadi sih ya personally gua bakal bilang musuh ku Tensei karena gua itu enggak tahu kenapa ya gua kan nonton ini waktu itu di channel sebelah ya di vimobinje dan webs yang gua dapat itu adalah bener-bener nih anime itu hidup banget gitu kayak kayak apa sih istilahnya ya resem blend sekali ya kayak bagaimana cara mereka itu ngegambarin dunianya Rudeus ya itu bener-bener hidup banget bagaimana dia bereaksi bagaimana dia berapa kegiatan dia di isekai gitu kayak di sini udah dia nikah ngundang orang-orang beli rumah itu apa ya bisa dibilang kayak di real life aja gitu kayak berasa real banget berasa kayak ya lu ngikutin perjalanan Rudeus aja bisa satu juga kayak gitu juga kan kayak lu ngikutin perjalanan Rudeus perubahan kartu developmentnya dia sampai dia mengovercome dia punya permasalahan di part 1 dia akhirnya kena trauma dia berusaha untuk apa sembuh dari itu ketemu Sylvie di part 2 ini literally kayak dia itu menuai apa yang dia ini ya Sylvie gitu dari kan dikasih sama Sylvie berusaha untuk membahagiakan Sylvie meskipun nanti kita masih bakal tentu saja bakal bertemu cerita seriusnya yang mak nanti pasti bakal membalikkan plotnya musuh potensi lagi seperti di season 1 tapi setidaknya ya momen-momen seperti ini itu loh yang gua sangat-sangat nikmatin banget dari musuh potensi gitu dan ini sebenarnya agak kurang di rezero rezero itu plotnya itu luar biasa bagus banget gua akuin season 2 itu jelas kartu developmentnya luar biasa plotnya luar biasa ya tapi kurang di resemblers itu gitu kayak Vibes kayak lu itu bener-bener berasa ngikutin perjalanannya subaru ya kalau disini kan Rudeus nih kayak dia tuh bagaimana kehidupannya eh tapi bagi sebagian orang ya mereka tuh cuma pengen nonton actionnya doang cuma pengen nonton yang seru-serunya doang gitu padahal momen-momen kayak begini itu sebenarnya momen ada itu adalah momen yang penting banget jadi kalau misalkan bagi sebagian orang yang nggak nikmatin momen-momen kayak gini jadi di musuh potensi memang bati musuh potensi itu bukan tonton alu gitu ada emang karena kebanyakan penonton isekai itu terlalu terbiasa dengan dengan disimplekannya apapun yang berhubungan sama karakter di anime isekai mah itu pembuatan karakter mau itu development mau itu hubungan apapun itu jadi kayak just instan dopamine dopamine gak tuh bahasanya apa instan senang aja gitu di isekai itu Nah kalau di musuh potensi itu enggak bener-bener dibuat semuanya gitu kayak world buildingnya karakternya hubungannya maka kedua episode ini aja sebenarnya udah ngegambarin kayak sebagus itu Pak musuh potensi yang gila gua setelah ini gue jadi makin yakin sih maksudnya suku tencet emang the best banget apa gini kita masih mau tahu ya Resilion 3 bakal kayak gimana tapi gua nggak yakin sih Resilion 3 pun juga juga bakal mendekati ressemblance yang gua bilang itu bakal seintu banget kayak musuh potensi mungkin season 3 pasti cerita bakal lebih gila lagi gua yakin untuk rezero tapi gua nggak tahu sih istilahnya tapi apa itunya kayak gitu gua suka banget musuh potensi terlepas dari banyaknya orang bahwa bilang bahwa musuh potensi itu kontroversial ya atau kayak gimana jadi ya emang sebagus itu Coy maksud gua sepatu sepotensi kontroversial itu malah yang akhirnya ngebom suketensi itu hidup banget kayak karakter Rudeus itu berasa dia itu enggak cuma punya positif doang tapi juga punya negatif juga seksual banyaknya tadi sudah sekarang kita bisa lihat perubahannya dia cok deh sekarang berusaha untuk mengapa berusaha untuk ngebahagiain Sylvie ya deh meskipun gua yakin nanti ya baik lagi karena nanti bakal punya istri banyak ya kan bukan cuma cilpi doang Eris sama Roxy nanti juga bakal jadi istrinya Rudeus juga itu kan udah-udah pasti ya masuk dulu dari awal-awal pun udah kelihatan gitu bagian di isekai yang dimana ya lu bisa ngeharem juga jadi ya tinggal nanti gimana dramanya dan pasti ada dramanya gue yakin Sylvie mungkin nanti bakal ada penolakan kah atau kayak gimana kah mungkin agak sedikit kecewa sama Rudeus karena mungkin dia akhirnya ngebawa Roxy atau ngebawa Eris pulang gitu jadi yang nambah istri itu bakal jadi drama sendiri itu pasti gue yakin pasti bakal diceritain itu karena emang hidup bang sudah masuk potensi itu ya tapi akhirnya kayak gitu jadi episode ini full tadi terkait dengan pernikahannya Rudeus sama Sylvie ya dimana mereka berdua ini nyadain resepsi pernikahan dan ngundang beberapa orang tadi Nahoshi di putrinya itu ya terus siapa lagi tuh ya Zanoba dan teman-teman kawan-kawan sklif Lize jadi bisa dibilang semua orang-orang yang dikenal sama Rudeus sama Sylvie pada diundang semua dan dari sana kira ya bisa dibilang ya mereka juga akhirnya tahu tuh bahwa si Sylvie ini ya cewek jadi kemungkinan cuma kenapa cuma orang-orang yang dikenal doang karena emang ada informasi rahasia itu juga karena kan Sylvie itu kan apa dirahsyain karena dia kan menjadi putri eh bukan teman-teman putri apa penjaganya si putri itu kan tersebut namanya masih putrinya itu dan ya itu ya kayak gitu tadi bisa dibilang eh bagus banget gua maksudnya apa yang perlu dibahas cowok ini tersebut cuma adegan pernikahan doang sebenarnya adegan pernikahan tersebut adegan lucu juga pas mereka tadi shopping bareng belajar bahan makanan buat pesta pernikahan itu ya deh mereka yang nyiapin semuanya yang ngundang kan soalnya terus am apa tadi ya beli baju tadi baju baru kan waktu kan pernah ngomong ya di part 1 kalau nggak salah bajunya rudals itu dari kecil dia pakai itu terus sejubahnya ya ya sekarang dia ganti ini gara-gara udah nikah ya jadi baju dia beli baru meskipun harganya tadi mahal banget terus apalagi sih tadi ya udah HP sama sekali tadi fakta yang gua lupakan kayak depan satu tuh udah 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 curiga juga bahwa emang sih silpi sama Lize Elina Lize ya itu satu satu ini satu itu related dan tetap benarkan di sini spill bahwa ternyata si Elena Lize itu emang neneknya dari si silvi tentu gua lupa gitu karena itu udah lampu depan satu sih udah lupa ceritanya sih untuk detail kayak detailnya itu tempat gue pikir lo iya juga ya lengkap pendependannya itu loh yang paling gua sadarin pendan itu sama soalnya jadi Oh iya related nih mereka nih saya kira alasan kenapa Elina Lize itu kayak berusaha menjauh banget dan berusaha untuk merahasiakan terkait dengan itu adalah neneknya daripada si silvi alasannya adalah karena ya dia punya kutukannya itu terus bagaimana cara nyelesain kutukannya itu kan dia harus sering gonta ganti pasangan kan jadi harus sering apa ya berhubungan dengan orang lain yang berbeda jadi bisa dibilang emang harus seperti itu makanya bisa dibilang ya itu ngebuat dia tuh jadi malu sendiri jadi dia tuh bukan berarti dia tuh menikmati hal tersebut ya tapi dia tuh juga ngerasa bersalah juga bahkan gara-gara hal tersebut karena kira anaknya tuh ya yang si bapaknya si silvi itu diusir dari hutan apa tadi disebutnya tadi ya gara-gara perilaku si Elina Lize jadi akhirnya dari sana akhirnya di si Elina Lize pun juga ngerasa bersalah dia pun juga ngerasa nggak enak makanya dia tuh ngurusin anak-anak atau cucu-cucunya itu bisa dibilang sampai dia bisa mandiri sendiri baru akhirnya dilepas jadi supaya karena memang dia itu supaya nggak terganggu sama perilakunya Elina saya sendiri untuk kutukannya itu makanya mungkin kalau misalkan sekarang udah ada klip kan jadi harusnya analisa itu apa dengan kutukannya itu harusnya sudah aman sih kalau misalkan dia kira mengakui bahwa dia itu adalah Nenek daripada mungkin nanti cucu-cucu yang lain atau kayak gimana sudah aman dan si klip tadi juga semakin berusaha ya untuk menghilangkan ketukannya Elina Lize ya maksudnya kayak gitulah tadi ya diakhiri juga dengan duel gimana tadi si Putri sama si Luke Greyheart ya jadi mereka itu minta si Rudolf duel dan tadi sudah benar ya bahwa memang alasan duel itu adalah untuk ya karena mereka itu benar-benar peduli banget sama silvi dan itu kayak semacam formalitas apakah benar Rudeus itu pantas untuk ia melindungi si silvi tetap benarkan tadi menang si Rudeus jadi semacam itu aja tapi ya apa mereka tuh kayak sebenarnya pengen terus melindungi silvi jadi kayak mereka tuh kayak pengen menang lah lawan Rudeus kalau misalnya Rudeus kalah ya bisa dibilang mereka yakin Oh gua bisa kita bisa lebih melindungi silvi dibandingkan Rudeus gitu tapi kenyataannya ya mereka ada tahu juga faktanya baru desa emang lebih kuat jadi mereka itu sebetai banget waktu pas dia tadi minta duel itu makanya tuh agak-agak kelihatan memohon banget kan karena mereka tuh sebenarnya tahu bahwa mereka tuh nggak bakal menang lawan Rudeus tapi pengen dicoba jadi akhirnya ya ya udahlah ya makanya tanding tadi dan langsung sekejap selesai ya tapi akhirnya itu kita kayak gitu tadi sedikit akhirnya bahas terkait dengan kenapa gua suka sama musuh potensei kenapa tadi apa itu jadi setelah episode tapi yang jelas personally gua suka banget musuh potensei tapi baik lagi kalau misalkan nanti rezero season 3 Apakah bakal se-resemblance itu masuk gasa apa ya se-ini itu ya maksud gua sedetail itu terkait dengan bagaimana lo hidup di sekai dan lain-lainnya karena pendekatannya beda soal rezero itu kan mengapa ya sangat bagus yang namanya mengini in konsepnya dia itu terkait dengan dia punya timelapse ya emilai timelapse gua lupa tapi yang gelas yang timelapse nya itu dia bisa balik setelah dia dia bakal balik lagi dia reverse atau apa itu bahasanya terus eh semua konsep itu beberapa dieksekusi dengan baik banget itu dengan baik banget di rezero kalau musuh potensinya pendekatannya lebih kepada hidup di isekai detail-detailnya pernikahan dan lain itu yang gua suka banget yang seperti gitu sih kayak kayak berasa hidup banget gitu musuh potensi itu lebih kaget ya masih debat tebel kalau misalkan lo masih timnya rezero atau lo masih timnya musuh potensi ya kita masih bisa punya pendapat masing-masing tapi kalau gue pribadi sih gua tetap musuh potensi sih terlalu the best nanti-nanti maksudnya ini aja ini udah isekai yang bisa dibilang sedikit ini aja ya tambahan lagi ya musuh tes itu udah lama ya maksud gua light novelnya tapi kenapa isekai sekarang itu nggak ada yang bikin musuh potensi gitu dalam hal ini ya dalam hal detail karakternya Bagaimana dia hidup di isekai ya gitu loh karena nggak ada gitu kayak penggambar itu kayak gini loh kayak Spider-Man apa Spider-man nya Sam Raimi yang Tobey Maguire itu kan dia resemblesnya luar biasa banget ya kayak bagaimana lu itu yang seorang manusia biasa introvert kayak Peter Parker nya Tobey Maguire itu jadi seorang superhero Bagaimana kid kebdem jadi seperti itu berpengaruh kehidupannya dia di akhirnya bisa dapat pacar yang dia inginkan sampai akhirnya Bagaimana seperti itu juga akhirnya yang menjauhkan dia sama pacarnya dihianatin sama temennya terus ini lainnya itu kan bener-bener kayak hidup banget ya gimana kayaknya itu telat kencan gara-gara harus jadi Spider-man sekirada harus stress sampai akhirnya kehilangan kekuatannya dia tidak menemukan ketenangan itu ke Spider-man Tobey Maguire itu the best banget karena memperlihatkan seberapa realnya ketika lu jadi superhero Spider-man gitu Nah itu maksud gue musuh konten itu kayak begitu tapi kenapa anime-anime sekarang ya mayoritas itu kayak ya bener kayak Spider-man Tom Holland kayak semua itu diteri simple just fun dan enak untuk ditonton gitu enggak ada pendalaman yang lebih jauh gitu sayang banget sih padahal am dunia SK itu itu sebenarnya menarik loh tapi ya ya baik lagi mungkin ya gua udah ngeliat juga sih masih pendapat pendapat kayak sepotensi itu boring dan enak what gitu ya ya gua gak ngerti juga saya memang memang nggak mungkin ya ya tadi tadi kayak mundur terbiasa sampai sekarang aja sebenarnya sayang banget sih kalau misalkan lu gandeng mati musuh keren secara full ya sama ala kayak freeran lah sebenarnya hari kan juga kayak gitu juga tuh sayang sekali tapi tadi cuma kayak curhatan dong sebab itu nanti gua bakal curhatin waktu pas gua bikin tireless pas pertengahan musim tapi episode ini terlalu bagus jadi ya sekaligus curhat aja lah setelahnya gitu ya sekitanya untuk episode kedua kedua ya dari kesempatan saya sisanya kedua part kedua atau episode ke-14 terima kasih sudah menonton jangan lupa metode pembi bambaik nanti sudah menonton video friendly abadi iasi sampai jumpa di episode berikutnya episode ke-15 atau episode 3�� kita pes gitu aja Terima Kasih Hai